RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto Semangat berkarya di dalam kebersamaan Oke Sobat R, saya sekarang sudah bersama dengan Mbak-mbak yang cantik ya pagi hari ini Sobat R Seperti yang sudah saya bilang bahwa kita akan ngobrol seputar sakit kuning pada bayi Ini seringkali kita mendengar atau melihat langsung begitu ya Sobat R ya Ada bayi yang mengalami sakit kuning Bahkan saya pernah tahu sendiri itu pengalaman tetangga saya Anak bayinya baru lahir beberapa hari usianya ya Itu mengalami kuning, sakit kuning begitu Terus sampai opname Kayak gitu Sobat R Nah saya membayangkan ya anaknya baru lahir masih bayi merah gitu Terus di opname itu aduh gimana coba ya Yaudah lah kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi soal sakit kuning pada bayi ini Bersama dengan narasumber dari rumah sakit Gatul Mojokerto Saya sampai dulu ya Ibunya yang cantik banget ini Halo selamat pagi Bu Marni Selamat pagi Mbak Ana Aduh kalau dari senyumnya kayaknya kabarnya baik ya Alhamdulillah Alhamdulillah baik Oke ini kayaknya kalau saya sama Bu Bidan Marni nih Sobat R Baru kali ini deh ketemu ya Tapi kalau belionya kesini sih katanya udah dua kali gitu Oke selamat datang kembali di studio RFM ya Bu Berikutnya Mbak Siska halo Ya halo Mbak Ana Gimana acaranya di Gatul ini mau ada acara apa ikut gerak jalan apa karnaval Oh gak ada Oh kebetulan gak ada Biasanya kan ada ini ya ikut karnaval gitu gitu kebetulan gak ada Tapi kemarin saya lihat fotonya juga bagus merah putih itu lagi ada acara apa Oh itu ada acara 17-an Oh 17-an ya di kantor sendiri ya Oke keren tuh ya Oke kita langsung aja ngobrolin soal sakit kuning pada bayi Bu Marni Sakit kuning itu sebetulnya bisa dijelaskan sakit seperti apa ini Ibu Oh iya Khususnya pada bayi ya Karena yang mengalami sakit kuning ini memang bayi ya Bu ya Yang dewasa gak bisa ya Bisa ya Beda lagi Oh beda lagi soalnya saya dulu pernah punya temen usia sekolah udah kok SD Dia tuh katanya gak masuk katanya sakit kuning Berarti sakit kuning ini bisa mengalami yang apa dialami sama yang udah gede ya Iya tapi beda Jadi untuk sakit kuning pada bayi ada yang fisiologis ada yang patologis Jadi kita harus bisa membedakan seperti itu Pada umumnya bayi yang baru lahir itu mengalami kuning karena terjadi penumpukan sel darah merah Kemudian karena usia sel darah merah yang pendek dan karena fungsi livernya yang kurang sempurna Jadi itu nanti akan membaik dengan sendirinya seiring dengan fungsi livernya yang sudah membaik Oke kalau itu apa yang disebabkan oleh liver? Itu yang disebabkan karena fungsi liver yang belum sempurna Karena fungsi lisernya Iya karena yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi Kalau yang ada penumpukan darah itu dikarenakan kenapa Ibu? Begini usia sel darah merah yang normal itu kan 120 hari Tetapi pada bayi itu lebih pendek kurang lebih 90 hari Jadi disini sel darah merah yang sudah tua akan mengalami pemecahan Kemudian akan diproses di dalam liver atau hati bayi Kemudian akan dibuang melalui saluran percanaan dan melalui kotoran bayi Karena disini fungsi livernya kurang sempurna Sehingga dia kurang baik, kurang cukup baik untuk menjalankan tugasnya Sehingga terjadi penumpukan sel darah merah disitu Akibatnya bayi menjadi kuning Oh itu dikarenakan livernya masih belum berfungsi dengan baik tadi Akhirnya ada penumpukan sel darah merah itu tadi ya Bu Jadi untuk yang kuning secara fisiologis itu tadi penyebabnya Dan akan mencapai puncaknya Atau akan timbul pada 3 sampai hari kelima Dan akan mencapai puncaknya pada hari ke-8 Dan akan menurun pada hari ke-9 Tetapi pada bayi yang prematur bisa mencapai puncaknya pada hari ke-14 Oke itu untuk yang fisiologi Terus yang satunya Tapi untuk yang patologis bisa timbul kurang dari 24 jam setelah lahir Atau pada hari ke-14 setelah lahir Jadi lebih lama atau lebih cepat Itu yang patologis Bisa disebabkan karena ketidakcocokan golongan darah bayi sama ibunya Atau ketidakcocokan resus dari bayi dan ibunya Bisa ibunya yang resusnya positif Apa itu Bu? Resus dari darah Jadi dari sel darah merah nanti ada pemeriksaan tersendiri di situ Atau karena memang bayinya lagi sakit infeksi Atau kena sepsis Atau karena memang dia kena sakit liver jadi hepatitis Tapi biasanya untuk yang patologis disertai dengan gejala yang lain Seperti demam atau terjadi penurunan berat badan pada bayi Tapi kalau fisiologis tidak ada demamnya ya Bu? Tidak Fisiologis tidak ada demamnya Dan itu bisa kita pantau Bisa kita antisipasi dengan lebih sering untuk pemberian minum Terutama ASI Ibu yang tadi untuk patologis itu yang ada perbedaan golongan darah tadi Golongan darah ibu Sama anak Sama bayinya Biasanya yang lebih sering kalau golongan darah ibunya O Kemudian golongan darahnya anaknya A atau B Itu biasanya lebih sering terjadi ikterus pada bayinya Tapi kasus untuk yang tidak sama golongan darahnya ini Lebih kecil atau? Ya lebih kecil dibanding yang ini Kalau yang fisiologis kan hampir semua Karena memang itu masih dalam taraf adaptasi bayi-bayi melahirkan Tapi kalau untuk patologis ya ada Tapi ya tidak terlalu banyak sekali Oke oke Ya 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 Jadi saya ingat sama temen ini Kebetulan juga Apa Waktu melahirkan anaknya juga sama Saya kebetulan punya temen kok pengalamannya kayak gitu ya bu ya Maksudnya Yang satunya opnama baru lahir Yang satunya pun juga demikian Baru melahirkan harus opnama bahkan pindah rumah sakit Pindah rumah sakit gitu Waktu saya tanya Karena golongan darahnya beda Loh saya baru tahu Ternyata ini ada jelasan dari Ibu Marni Ternyata oh iya memang seperti itu ibu ya Nah kalau sudah ditemukan yang golongan darahnya berbeda Bagi itu bagaimana ibu? Ya untuk Kita ada terapi khusus untuk itu Biasanya kalau memang bilirubinnya sangat tinggi sekali Bisa dilakukan fototerapi Tapi kalau sangat tinggi sekali bisa dilakukan transfusi tukar Jadi untuk mengatasi bilirubin yang tinggi Bisa dilakukan fototerapi tadi Kita ada nilai atau ininya untuk tingkat dari bilirubinnya Sampai seberapa tinggi baru kita lakukan itu Nanti dokter yang akan menentukan Yang melakukan terapi bayinya apa ibu nya ini? Bayinya Oh bayinya ya? Jadi bayinya dilakukan fototerapi Jadi di sinar Terapi sinar itu ada lampu khusus UV itu yang disesain khusus untuk melakukan terapi sinarnya Karena saya tanyakan seperti itu tadi Karena ini ibunya Pak anaknya yang diterapi Karena ibunya tadi kan juga mengalami yang beda golongan darah gitu Tapi ternyata anaknya ya disini ya Menanggulang yang terusnya tadi Oke Nah ibu Seseorang bayi itu dikatakan mengalami penyakit kuning Ketika kondisinya seperti apa ini? Karena kalau saya membaikkan penyakit kuning Oh mesti kulitnya kuning Atau matanya yang kuning Semuanya serba kuning Seperti itu kan? Jadi untuk 48 jam pertama di rumah sakit Kita harus pantau kejalan klinisnya Jadi kita harus lihat fisik bayinya Kemudian apakah perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium Kemudian kalau sampai di rumah juga gitu Karena seperti tadi yang sudah saya katakan Bahwa untuk ikterus fisiologis akan timbul pada hari ketiga sampai hari kelima Jadi itu kita harus selalu pantau bayinya Baik waktu di rumah sakit maupun di rumah ibunya Juga harus bisa melihat kondisi bayinya Yang pertama apakah ada kuning di tubuhnya Kita akan bisa periksa Di kulit-kulitnya gitu ibu Kita harus bisa menekan di dadanya Di hidungnya Di cidatnya Tapi kalau kuningnya sudah patologi sudah tinggi Demam tadi ada demamnya Bisa mencapai ke telapak tangan Dan bisa mencapai ke telapak kaki Kuning-kuning gitu ya ibu ya Matanya? Matanya di sekitar mata Jadi di butik matanya itu jadi kuning Itu yang kita harus waspadai Dan kita harus segera mengambil tindakan Ibu yang saya dengar ini Kalau bayi yang baru lahir terus sakit kuning Itu gara-gara mereka itu kurang asih Apakah betul seperti itu ibu? Kurang minumnya itu Wah pasti ibu Wah iya anaknya minum Apalagi bayi kan biasanya lebih banyak tidur ya Sobat R ya Daripada bangunnya ya kan Nah ibu biasanya Oh turut udah Padahal waktunya buat Mimik susu asih Kayak gitu ya misalkan Apakah betul seperti itu ibu? Seperti yang sudah saya katakan tadi Bahwa kuning pada bayi adalah Karena yang tadi ya Penumpukan sel darah merah Ustaz sel darah merah yang pendek Kemudian fungsi liver yang kurang Bagus ya Kemudian kalau kita Tunjang dengan asih yang banyak Sehingga dia akan membantu proses itu Karena pembuangan dari Pilirubin yang terlihat kotoran Dengan dia banyak minum asih Proses pencananya juga akan menjadi lancar Seperti itu Jadi pembuangannya juga akan lebih bagus Dan bilirubin yang tinggi Juga akan cepat menurun Jadi dari penjelasannya Bu Marni ini Dengan memberikan asih Itu adalah Apa istilahnya untuk Menyembuhkan ya Mempercepat proses Penurunan kadar bilirubin Jadi bukan penyebab ya Bukan ya Nah ini yang kadang Kita tuh mikirnya bahwa Oh penyebabnya Anak kuning itu Karena kurang asih gitu Padahal kalau dijelaskan Bu Marni Justru asih Kenapa dengan banyaknya asih Tadi diberikan Secara ini Karena untuk biar yang memiliki Kelainan dengan liver Atau ada penumpukan sel darah Sel darah merah itu tadi Itu bisa terbantu gitu ya Seperti itu Jadi bukan penyebabnya Oke deh Ya sobat R Silahkan aja nih buah sobat R Yang pengen tanya sama Ibu Marni Atau juga Mbak Siska ya Seputar sakit kuning pada bayi Yuk silahkan aja Bisa telepon di 3-4x94 Atau SMS di 081-2345-9400 Facebooknya di RFM Spasimo Jokerto Twitter di At RFM Mojokerto BBMnya 73D7CD4E Yang mau live streaming Klik aja RFM94.com Oke balik lagi bersama dengan Ibu Bidan Marni sobat R Kita masih ngobrolin soal Sakit kuning pada bayi Silahkan sobat R kalau misalkan punya pertanyaan Bisa disampaikan disini Sampai jam 9 pagi nanti ya Ibu Ini tanda-tandanya Selain penyakit kuning Apa yang terlihat kuning tadi ya Mata Kulit Telapak Kalau sampai telapak berarti udah parah Atau gimana bu? Sudah tahap ke yang patologis Sudah tinggi Kadar bilirubinnya Tapi kalau masih yang kuning-kuningnya Dikulit di permukaan gitu Terus matanya juga Itu Ya dalam taraf yang belum mengkhawatirkan gitu Atau gimana? Tetapi harus tetap diingat Munculnya dari ikterus itu hari keberapa Jadi tadi kan ada yang fisiologis Ada yang patologis Jadi kalau yang fisiologis tadi Akan timbul pada hari ketiga sampai ke lima Seperti tadi Kalau munculnya Dalam waktu 24 jam Atau Pada hari ke-14 itu Sudah melakukan Sudah patologis seperti itu Oke Nah sebenarnya bayi kalau mengalami sakit kuning Itu cukup dirawat di rumah saja kah? Atau Apa harus dirawat di rumah sakit? Ibu Tergantung dari Fisiologis atau patologis tadi ya Kita balik ke sana Jadi kalau memang Untuk yang fisiologis Kita harus tetap pantau Kita harus tetap Perhatikan Minumnya Asinya Kita harus lebih sering Untuk prevensi Pemberian asinya Bisa sampai 10-12 kali per hari Kemudian Kalau bayinya tersebut aktif Dia akan menghilang dengan sendirinya Pada hari yang ke-9 seperti tadi Tetapi pada Aktif dalam artian? Minumnya Oh minumnya Minumnya banyak Kemudian Timbulnya juga tadi Seperti tadi untuk Yang kriteria Keterus fisiologis ya Jadi kita masih bisa aman Tetapi kalau sudah Yang masuk ke kriteria Patologis ya Kita harus tetap ke rumah sakit Untuk melakukan tindakan Lebih lanjut Gitu ya Ibu Kalau ada yang sampai Rawat inap Segala itu Berarti yang sudah tingkatan Seperti apa Biasanya Ibu? Jadi kita ada kriterianya Untuk Kadar pilih rubin ya Jadi untuk Bayi-bayi yang Prematur Misalkan Berat badan kurang dari Satu kilo Kita sudah harus melakukan Tindakan fototerapi Seperti itu Kemudian untuk Berat badan Seribu sampai Seribu lima ratus gram Dengan kadar Bilih rubin Sampai sembilan Kita juga harus Sudah melakukan Fototerapi Kemudian ada Ada kriterianya Tersendiri Kemudian kalau Sangat tinggi sekali Yang patologis Yang kemungkinan Dispon karena Resus yang Tidak sama Atau golongan darah Yang tidak sama Seperti tadi Alternatif yang lain Bisa dilakukan Transfusi tukar Transfusi tukar Jadi darah Yang ada di Bayi Dikeluarkan Kemudian kita ganti Darah yang dari luar Bisa dari pendonor Atau kita ambil dari PMI yang kita sudah Sampai seperti itu ya Bu ya Nah ini Bu Marni Ada yang sudah gabung Di Facebook ya Ada Mas Priawan Widianto Tanya ini Katanya Mas Priawan Sambil ngimingi Katanya gini Sambil ngopi Enak dengerin infonya RFM katanya Ngopi sambiannya Apa Mas sebelahnya Singkong rebus Ada Ini jadi ingat Ini Bu Ceritanya Waktu anaknya Mas Priawan lahir Ini agak sedikit kuning Jadi gak bisa langsung pulang Nunggu sembuh dulu Di rumah sakit Gatul Oh mungkin habis melahirkan Di sana langsung gitu ya Ini ya Nah kebetulan Dulu di rumah sakit Gatul Ininya Alhamdulillah Sekarang sudah besar Dan sehat Oh iya Salam aja buat Ibu Marni ya Ini jadi Sekedar bercerita Ingat dulu Zaman-zaman anaknya Lahir di sana Ibu Terus agak sedikit kuning Agak sih Jadi gak bisa langsung pulang Nunggu sembuh Di rumah sakit Gatul Gitu Oke dan terima kasih ya Buat Mas Priawan Widianto Ya mungkin Dulu yang Ngerawat Bu Marni juga mungkin ya Lupa ya Banyak sekali Yang sudah dibantu Di sana Oke Mas Priawan Jadi kalau agak Kuning gitu Biasanya Cukup Lebih cepat ya Penanganannya Ibu Atau gimana Kalau ditunjang Dengan bayi yang aktif Tadi Biasanya Tidak ada masalah Lebih akan cepat menurun Lebih akan cepat hilang juga Ibu Ibu Proses Ibu yang melahirkan Dengan bayi yang kuning Termasuk Di Indonesia ini Kecil Atau Gimana sih Ibu Kasus-kasus seperti itu Sering dijumpai Atau gimana Ya Memang Untuk bayi yang lahir normal Maksud saya Yang lahir cukup bulan Itu 50-60% Terjadi kuning Tetapi pada bayi-bayi Termasuk besar loh ya 50-60% Untuk bayi yang prematur Lebih besar lagi 70-85% Karena secara Ini masih belum sempurna ya Karena prematur tadi Jadi organ tukuhnya Tadi belum sempurna Ibu kalau dengan Persentase yang seperti itu 60-70% Cukup besar sekali ya Yang ini cuma 30 antara 40 loh Yang istilahnya yang lolos Kayak gitu Itu memang Sudah ini Bisa dibilang Apa Apa ya Kayaknya rentan sekali ya Bayi yang lahir Dengan sakit kuning Dengan prosentase yang tinggi Mungkin apa yang bisa dilakukan Sama ibu hamil Untuk mengantisipasi Supaya anaknya lahir Tidak kuning Mungkin ada yang bisa dilakukan Untuk bayi-bayi yang Lahir cukup bulan Biasanya lebih gampang Penanganannya Yang penting ibunya aktif Ibunya Kreatif Karena bayi-bayi yang Kalau dengan ikterus ini Dibiarkan Dia akan menjadi Tempah malas Banyak tidur Akhirnya Jadi lebih parah lagi Jadi ada baiknya Mungkin kalau pas bayi tidur Kalau udah waktunya Buat minum aksi Dibangunin ya Istilahnya ya Itu idealnya Berapa jam sekali sih Bayi dibangunin Di aksi Antara 2-3 jam Itu harus sudah dibangunkan Untuk pemberian aksi Soalnya Ini ibu Saya juga mengalami ya Ibu habis melahirkan Itu capek ya Jadinya anak tidur Alhamdulillah Anakku turun Aku ya tak melok turun Padahal ternyata Gak turunnya Terus turunnya Loh selek Itu tadi Terus jam 4 jam lebih Dan kasihan Si babynya waktunya minum Ya kan Jadi lebih Memperhatikan Nah bu Ini usia-usia Bayi berapa bulan Ibu yang istilahnya Benar-benar Ibu itu Memperhatikan ya Dalam artian Benar-benar Minumnya di Apa Diatur 2-3 jam Diperhatikan banget Sampai umur berapa Bayi akhirnya Istilahnya Sudah bisa Apa ya Gak terlalu Sebagai ibu Kita gak terlalu Intensif Untuk Mengatur Jadwal minumnya Untuk bayi-bayi Yang Untuk antisipasi Untuk antisipasi Dari ikterus tadi Kalau bayi cukup bulan Mungkin sekitar 2 minggu 2 minggu Sampai 3 minggu Tapi kalau untuk Bayi-bayi berapa Bisa 1 bulan Sudah harus Intensif banget Untuk pemberian asinya Gitu ya Jadi Jadi harus betul-betul Diperhatikan Dari Frekuensinya Terus Kuantitas Dan kualitasnya Itu juga harus diperhatikan Nah ibu Kalau Penyakit kuning Tadi Memang Apa Istilahnya Dekat banget Dengan yang namanya Identik banget Dengan yang namanya Pemberian asian cukup Seperti itu Nah kadang-kadang ini Menjadi sebuah masalah Ketika ibu hamil Itu kita itu kadang Dianugerahi dengan Asi Yang istilahnya Dengan apa ya Berlimpah ruah Ya kan Terus dengan mudah Bisa keluar Tapi ada juga Kadang ibu yang kebetulan Gak bisa keluar Terus asinya Sedikit Nah ini kan juga Agak-agak gimana ya Ketika Bagi kita Kuning Terus dengan kondisi asis Seperti itu Itu biasanya Apa yang disarankan Secara logika Secara teori juga Sudah dijelaskan bahwa Bayi yang dalam kandungan Kemudian Dilahirkan Sampai dengan maksimal Tiga hari itu Dia masih bisa Mencukupi kebutuhan dirinya Dari persediaan Dia masih dalam kandungan Sedangkan Asi Biasanya Baru keluarkan Pada hari ketiga Saya lupa dulu hari keberapa Sudah diatur Sama yang di atas Asinya baru keluar Bayinya juga sudah Mulai membutuhkan Tambahan Untuk kebutuhan Kebutuhan dirinya Oh gitu ya Bu Oke Kadang-kadang kan ada Ibu yang susah Buat keluar Akhirnya Asinya Terus akhirnya Dikasih Formula Kayak gitu ya Oke Jadi untuk produksi asi itu Tidak hanya tergantung Dari makanan yang kita makan Tapi dari hisapan bayi itu Yang merangsang untuk Asi terus untuk produksi Seperti itu Jadi lebih sering dihisap Lebih sering dikosongkan Produksinya akan bertambah Nah ini Hal yang mungkin terlepas Dari kita ya Sobat R ya Pemikiran kita pada umumnya adalah Kalau pengen Produksi asinya banyak tuh Ibunya makannya yang banyak Gitu kan Saya dulu juga gitu Saya dulu kecil dok Apa Bu Bidan Saya tuh dulu kecil disuruh makan Terus akhirnya saya juga Kebetulan suka makan gitu kan Ya Dengan alasan Ini buat bayi saya Biar bayi saya sehat Saya makan terus gitu ya Berhasilnya modus Jadi kepingin makan Oke Ini ada yang tanya Tadi lewat BBM Ibu Sebentar saya cek dulu ya Tadi ada Sebentar Kok lama sih Saya bilang sebentar ini lama Ini ada Mbak Flo Mbak Flo Citra Mau tanya Tanda-tandanya Bayi kena kuning itu gimana Terima kasih Tadi sudah dijelaskan Ibu ya Tapi gak apa-apa deh Mbak Flo Citra baru dengerin Ya Mungkin secara ini Bisa di Ini lagi disampaikan Ibu Jadi untuk Ibu-Ibu yang Ingin mengetahui Tanda-tanda Dari bayi yang kuning Bisa dilihat dari Dari matanya yang putih Akan menjadi kuning ya Kemudian bisa menekan Dengan dua jari kita Ke dada bayi Untuk beberapa detik Kemudian kita lepaskan Pasti akan timbul kuning Bisa tidak dihidungnya Juga dicatakan Dengan jari Kemudian kita lepaskan Juga akan Kuning Jadi kuning Jidatnya juga seperti itu Oh Jidatnya pun juga Dipegangin ya Dipegang Pegang sebentar Untuk beberapa detik Dengan dua jari kita Kemudian kita lepaskan Kalau kuningnya nanti Apa Bentuk lingkaran gitu Pasti akan penyar kuning gitu Itu ya secara fisik ya Iya secara fisik seperti itu Oke Jadi kalau ada kuning-kuningnya Kayak gitu ibu Ya dipegang Ditekan gitu Kalau meninggalkan bekas kuning ya Nah berarti itu sakit kuning gitu Atau hidungnya bisa Keningnya bisa Terus dadanya bisa Kayak gitu Matanya juga yang putih Ini berwarna kuning Itu ibu Flo Citra ya Oke terima kasih Apalagi buat ibu muda Memang kadang kita tuh Gak ngerti loh Dikirai Anak-anaknya Anak-anaknya Kulung kuning kulit Gak enak juga Itu nanti ujung-ujungnya Gitu ya mbak Flo Citra Oke Selanjutnya Ibu kalau saya tanya Soal bahaya gaknya Penyakit kuning pada bayi Ini termasuk berbahaya gak sih ibu? Untuk pilur-pilur yang sangat tinggi Itu sangat berbahaya mbak Hana Ya betul ibu saya Hana Bukan Yunisara Kalau Yunisara ya semalam bu Masa Yunisara kecil Terus saya Ini Yunisara kena beri-beri kali Saya takutnya Ibu Pidan masih nganggep saya Yunisara Soalnya semalam abis ada acara Itu sama Yunisara Jadi ini Kalau sampai merusak Kesusunan secara pusat ya mbak Bisa mengganggu Untuk perkembangan bayinya Bisa retardasi mental Atau gangguan perkembangan Bisa kejang Bisa Juga sampai dengan kematian Seperti itu Oke oke Kejang? Iya Kalau sudah kejang Berarti sudah sampai ke otak Dan Beda kejangnya nih Beda dengan orang Kalau bilang ada bayi kejang Itu kan apa bu? Step ya? Step kan Tidak disetai dengan ik terus Kan belum tentu juga Ini ya Jadi kalau dia sudah ik terus Males minum Banyak tidur Badannya turun Disetai dengan demam Kemudian kuningnya Radar beribu-ribunya sangat tinggi sekali Terus kejang Wah itu Kalau sudah sampai kejang Biasanya meninggalkan Catat yang permanen Bisa dengan Radar desi mental Atau gangguan perkembangan Bisa juga dengan sampai kematian Bisa juga dengan gangguan motorik Dan lain-lain Jadi sampai gitu ya bu ya Kalau tidak segera ditangani Iya Oke Jadi mungkin kalau kita menemukan Bayi kita, sudah ada tanda-tanda yang kuning Itu tadi, itu sarannya Bagaimana Ibu? Diberi asih yang Banyak, tadi ya istilahnya Terus kadang-kadang Anak kalau pas lagi tidak enak badan Mengisah pasinya pun juga Biasanya kan sedikit juga Tetap kita harus selaten Itu tadi ya Kemudian yang penting bayinya tidak demam Kalau sudah demam kan berarti ada gangguan Itu ada baiknya Segera dibawa ke rumah sakit terdekat ya Ibu Oke Nah Ibu Kalau Di rumah yang bisa dilakukan sama Ibu Mungkin ketika bayinya Masih dalam taraf yang agak kuning Enggak kuning-kuning banget gitu ya Ini penanganan yang dilakukan Hanya just asih saja Atau mungkin ada yang lainnya? Di sini ada Ada dua pendapat Jadi yang pertama dengan dijemur Dengan sinar matahari Itu bisa membantu Untuk Ini pemecahan bilirubin Tapi ada yang satunya lagi Tidak membantu Hanya mendapatkan vitamin D saja Tetapi Tidak ada salahnya Kalau itu kita lakukan Tetapi juga kita tidak boleh terlalu lama Hanya sekitar 15 sampai 30 menit saja Antara jam 7 sampai jam 8 pagi Jadi yang bagus jam 7 sampai jam 8 ya Sobat R saking kepingin anak endang waras Jumur sampai jam 10 jam 10 ada Jangan Sobat R Paling yang ideal jamnya adalah jam 7 sampai jam 8 Itu memang pas lagi Sinar mataharnya istilahnya Lagi ini ya Bu ya Bagus-bagusnya ya Oke Jadi dijemur Terus diberikan as yang cukup Seperti itu Oke memang Sebagai ibu itu kadang Dituntut untuk sensitif juga Dengan kalau ada perubahan apa Perubahan-perubahan apa yang ada di baginya Seperti itu Oke deh Sobat R Saya ingatkan kembali Sobat R Untuk Anda Kalau hari ini Ada Seminar di rumah sakit Gatul Mojokerto Ini berarti sudah Kalau Sobat R mau daftar Berarti sudah ketutup ya Iya hari ini karena pelaksanaannya Nah gitu Jadi hanya sekedar diinformasikan saja Bahwa hari ini Ada cerama kesehatan Klub Senam Hamil Di rumah sakit Gatul Temanya tentang pentingnya Nutrisi selama kehamilan Nanti ada Dr. Nur Akbar SPOG Dr. Nur Kayaknya belum pernah ke sini ya Belum ya Belum pernah ya Kapan-kapan Dr. Nur ya Next Kesini Dijadwalkan sama Mbak Siska Ini jam 9 pagi Berarti habis ini talk show Iya Tapi sekarang jam 8 Berlangsung senam hamilnya Oh senam hamilnya Jadi senam hamil jam 8 Oh tetap ya Tetap berjalan ya Iya tetap Oke Jadi tidak libur Senam hamilnya tetap Setelah senam hamil Baru dapat cerama tentang kesehatan Oke Ceramanya tentang pentingnya Nutrisi selama kehamilan Di ruang HD lama Lantai 2 Rumah Sakit Gatul Mojokerto Enak ya yang sudah daftar Yang sudah daftar di sana Soalnya dapat free snack Lunchbox Gimic dan doorpress Sebenarnya kemarin Saya juga sempat ada yang nawarin Ini harus yang hamil ya Iya yang hamil Nah saya sebenarnya gak apa-apa Saya macak hamil Om perut saya gede Ya gak apa-apa sebetulnya Tapi yaudahlah Oke Rumah Sakit Gatul Pelayanan profesional Sepenuh hati Oke Ibu ini hal terakhir yang mungkin ingin Ibu Marni sampaikan kepada masyarakat Mojokerto dan sekitarnya Khususnya buat Ibu ya Karena Ibu adalah orang yang paling dekat dengan bayinya gitu kan Ini apa Ibu yang mau disampaikan pesannya berkaitan dengan sakit kuning pada bayi ini Iya Kepada Ibu-Ibu muda Saya menghimbau atau menyarankan untuk lebih pekak terhadap bayinya Kemudian lebih aktif Lebih kreatif untuk pemberian asih Lebih sering untuk pemberian asih untuk mencegah supaya bayinya tidak terjadi kuning Dan kalaupun sudah terjadi kuning supaya cepat menjadi normal kembali Kemudian untuk mencegah hal-hal tersebut bisa dilakukan penyumburan bayi pada pagi hari Yang seperti saya katakan tadi antara jam 7 sampai jam 8 sekitar 15 sampai 30 menit saja Oke itu ya Dan jika ada hal-hal yang dirasa tidak normal segeralah ke rumah sakit terjaga Oke Jadi sebenarnya tidak susah kok Sobat R dan tidak membutuhkan biaya apa yang kita lakukan itu tadi Menjemur bayi ya kan sekarang juga ibunya berjemur biasanya ya Atau kalau pas sampein lagi capek Kak Popo puju sampein kong jemur ya kan gantian lah Apalagi pas bikin kayak gini pas suaminya lagi libur ya Bu ya Gantian pas sampein yang jemur anaknya gitu Berjemur bareng ya Berjemur bareng berasal di pantai gitu ya sambil minum es dekan gitu loh Kok dia enak-enak no? Kayak di Hawaii Ya udah deh terima kasih banyak Ibu Marni untuk kehadirannya pagi hari ini ya Semoga bermanfaat untuk Sobat R di luar sana Apalagi buat ibu-ibu muda ya Yang pastinya juga banyak hal yang harus dipelajari begitu ya Salah satunya dengan kondisi bayinya seperti apa yang perlu diwaspade Kalau mengalami sakit kuning seperti apa tindakannya Semuanya sudah terjawab sudah ya Mbak Siska juga thank you ya Iya terima kasih juga Thank you Sukses selalu buat teman-teman di rumah sakit Gatul ya Oke saya tinggalkan Mbak Siska dan juga Ibu Marni Sobat R Dan sekaligus saya juga pamit undur diri dong Thank you untuk Sobat R yang sudah mendengarkan Dari Studio 94 Jalan Kerangan 5 nomor 52 Kota Mojokerto Saya Hana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh